Halo sahabat Kompas Otomotif, hari ini gue sedang ada di Hibi Style Kemayoran, Jakarta Pusat dalam rangka pelatihan bersama Kompas.com dan Toyota Indonesia yaitu Komlab dengan visi Mastering the Silent Truth Strategic and Solution dalam artian kami memberikan pandangan bagaimana sih caranya suatu perusahaan khususnya dalam hal ini Toyota dalam mengenakapi isu-isu yang sedang berkembang dan pertanyaan-pertanyaan dari wartawan khususnya di media sosial bagaimana keseruannya? Terus menonton video ini ya sampai selesai acara ini diselenggarakan antara Kompas dan Toyota sharing dengan tujuan bagaimana sih cara menghadapi pertanyaan dan menanggapi media dan isu yang ada di luar sana dan juga jadi berbekalan ketika nanti menghadapi wartawan di masing-masing dan acara diisi oleh beberapa narasumber dari Kompas dan pembicara pertamanya adalah Mr. Jambul atau Mas Aris Harvenda, Redaksi Otomotif Kompas.com Ada ekspertis, sebenarnya saya bukan ekspertis karena kita juga masih sama-sama belajar karena memang sangat dinamis dunia media jadi kali ini saya ingin sedikit berbagi bagaimana sih kita berinteraksi dengan media supaya kalau ini dibilang tanda kutip jangan sampai kesandung di selingi juga sesi tanya jawab dari Toyota seri yang terkait dengan bagaimana kita menghadapi media terutama tadi insightnya dari point of view media-nya ya mungkin banyak kutu dan ilmu yang dituruni dari Om Aris mungkin yang agak gampang sekarang saya di posisi PR adalah bagaimana menghadapi suara pembaca kan kalau bisa melaksanakan jurnalisis kan sudah jelas ya akusnya sudah ada, dikaitnya sudah ada, udang-udangnya sudah ada tapi kalau kita menghadapi suara pembaca itu kan Aris Undercore, Jambul Undercore Harpeda dan yang berikutnya adalah Mas Lutfi Kurniawan beliau adalah seorang sosial media manager dari Kompas.com bekerja sebagai sosial media marketing dan video publikasi manager KG Media dan yang terakhir adalah Mas Wisnu Nugroho atau lebih dikenal dengan Mas Beginu pemret dari Kompas.com dan itu hal-hal yang remeh temenya nih audiensita bisa punya energi luar biasa nih tadi Lutfi cerita kan kalau baca dita-dita seri sekarang judulnya dong interaksi dengan audiens pun terus berjalan dengan sesi tanya jawab Mas Lutfi juga sudah sedikit percepkan dikait level of crisis nah menurut bapak apakah ada parameter yang bisa menjadi dasar lah dari level of crisis hingga akhirnya waktu berada di penghujung acara nah itulah temen-temen keseruan menurut kali ini bersama Toyota Indonesia gimana sih? nah supaya kalian buka vertikal acara-acara keseru dari kami jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Youtube Kompas Otomotif sampai ketemu semata mainnya ya selamat menikmati